Petani di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan, Kau Vata Magetan terancam gagal panen. Taraman padinya mengering karena kekurangan air setelah saluran irigasi diperbaiki. Kepala Bidang Sumberdaya Air SDA, Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswayudi mengatakan, Sebelumnya, pada Mei 2022 kemarin, Dinas Bersama Desa Terdampak sudah melakukan sosialisasi dan disepakati tidak ada air mengalir selama proses perbaikan saluran irigasi dari Dambondot tersebut. Sosialisasi Bersama Kepala Desa juga menyarankan kepada petani untuk tidak menanam padi karena saluran irigasi dimatikan. Disepakati pada saat pelaksanaan nanti diupayakan menanam tanaman yang mungkin tidak menggunakan air atau mungkin diberak nipisan atau diberokan nipisan. Jadi itu juga usulan dari kelompok GIPA karena pekerjaan ini tidak setiap tahun, hanya tahun 2022 ini. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi, menghadirkan lima desa, ada perwakilan dari Kepala Desa, yang diadakan di Desa Balai Desa Pupus, tanggal 30 Mei 2022. Artinya memang tidak ada tuntutan apa-apa dari petani waktu itu? Di dalam forum memang terjadi tarik ulur, tetapi akhirnya mencapai kesepakatan, ya itu tadi dilaksanakan mungkin sedapat mungkin. Artinya kalau memang tidak digangguan, ya petani memang harus bisa memalumi. Karena di forum itu sudah sepakati pada saat musim tanam tiga, kalau bisa tidak menanam padi atau yang banyak membutuhkan air. Hingga saat ini proses pembangunan saluran irigasi yang baru masih berlangsung. Proyek sudah mulai dikerjakan pada Juli 2022 kemarin dan rampung dalam 120 hari ke depan. M. Ramzi, JTV, Magetan